bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo biar dijawab walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih untuk yang menjawab salam ya mudah-mudahan anda mendapatkan keberkahan di siang hari ini yang belum menjawab salam juga saya doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah ya untuk selalu menjawab salam oke kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai spekroskopi atau ya sekarang kita akan membahas tentang salah satu tipe spekroskopi atom yang paling modern yaitu atomic emission spekroskopi ICP-IS ya inductive copper plasma atomic emission spekroskopi ya oke jadi ICP-IS ini bermasuk dalam salah satu metode spekroskopi atom ya dimana prinsip pengukurannya berdasarkan emisi cahaya yang dihasilkan dari suatu atom yang mengalami eksitasi elektron ya pada suhu minggu kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perbedaan antara AAS dan FAS ya dimana kalau dalam FAS itu tidak menggunakan nyala api tapi kalau AAS menggunakan pemanasan dalam tungku atau burner ya atau clamp ya bisa juga dipanaskan dengan sistem elektrotermal atau menggunakan grafit kurnes ya nah dalam ICP-IS prinsip ionis eksitasi elektron itu terjadi juga karena pemanasan ya nah pemanasannya berbeda dengan yang sebelumnya kalau sebelumnya kita menggunakan tungku ya nyala api atau menggunakan sistem elektrotermal sekarang kita menggunakan sistem induktif koppel plasma atau menggunakan sistem plasma argon ya apa yang dimaksud dengan induktif koppel plasma ya kita akan bahas bersama-sama ya jadi prinsip dari ICP-IS itu adalah pengukuran intensitas cahaya yang diemisikan oleh suatu atom atau ion dari suatu unsur yang dianalisis pada panjang gelombang tertentu yang spesifik panjang gelombang spesifik ini panjang gelombang yang bersifat khas untuk masing-masing atom nah pengukuran intensitas cahaya pada prinsipnya sama seperti FES ya cuma bedanya kalau di dalam FES itu menggunakan nyala api untuk menghasilkan eksitasi atomnya sedangkan di sini kita menggunakan induktif koppel plasma jadi induktif koppel plasma ini adalah salah satu tipe spektroskopi emisi atom ya spektro spektro fotometer emisi atom yang menggunakan sistem plasma argon plasma argon ini adalah apa namanya semacam suhu yang dihasilkan dari proses ionisisi gas argon dan pemanasan tersebut bisa menghasilkan suhu yang sangat tinggi dibandingkan dengan klem atau dengan elektrotermal dia bisa mencapai suhu sampai 10.000 derajat kelvin atau celsius untuk proses atomisasi dan eksitasi dari molekul atom dari sampel atom yang akan dianalisis jadi sekali lagi di sini ICP ini menggunakan sistem pemanasan plasma argon plasma argon ini dihasilkan dari proses ionisasi gas argon kemudian ICP-IAS ini bisa digunakan untuk analisis kuantitatif berbagai macam unsur zat yang ada di alam yang sebagian besar merupakan unsur logam dan juga unsur non-logam metaloid dan beberapa unsur halogen tapi untuk spektoskopi ICP ini bisa mengukur semua elemen kecuali untuk beberapa jenis senyawa non-metal seperti karbon nitrogen flora oksigen dan nitrogen tidak bisa diukur pakai ICP-IAS tapi selain ini semua jenis unsur itu hampir bisa diukur kecuali mungkin untuk golong gas molia juga tidak bisa ini adalah peralatan ICP-IAS yang terbaru dengan sistem plasma argon jadi alatnya mirip seperti AAS cuma di sini tidak menggunakan nyala api tapi menggunakan listrik plasma proses yang terjadi dalam ICP-IAS ini adalah prinsipnya sama seperti AAS dia mengalami ionisasi atomisasi dengan cara pemanasan baik itu untuk sampel cair maupun padat dia nanti dimasukkan ke dalam suatu nebulizer kemudian disitu nanti akan terjadi proses kalau untuk sampel cair tentunya akan berubah menjadi aerosol kemudian desolvasion untuk menghilangkan pelarut airnya sehingga menghasilkan partikel-partikel dalam gas yang nanti akan mengalami disosiasi disosiasi disini pelepasan ion-ion atau atom dari molekulnya kalau tadinya dia berupa molekul dia akan berubah menjadi atom-atom yang netral pada saat dilakukan pemanasan tersebut akan terjadi proses eksitasi yang eksitasi adalah elektron dari masing-masing atom pada saat dia eksitasi elektron akan kembali lagi keadaan dasar dengan mengemisikan cahaya dalam bentuk emisi foton atau garis spektrum atomnya emisi inilah yang nanti ditangkap oleh sistem detektor yang akan dikonversi menjadi nilai absorbance sesuai dengan populasi atom yang mengalami eksitasi tapi di dalam ICP juga terkadang atom itu akan terionisasi membentuk ion yang bermuatan positif kemudian nanti dia akan mengalami eksitasi yang sama seperti atom yang baik atom maupun ion nanti emisinya akan ditangkap oleh detektor dalam bentuk garis-garis spektrum emisi jadi ICP AIS ini sendiri kalau kita lihat dari sistem instrumentasinya pertama dia ada tempat atau sistem untuk memasukkan sampel sampel introduction system itu perangkat yang digunakan untuk membawa sampel menuju plasma baik itu sampel padatan maupun narutan nanti dia akan ditompak kemudian nanti akan diuapkan melalui nebulizer lalu membentuk aerosol dengan spray chamber setelah itu nanti dipanaskan menggunakan plasma 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 ini terbentuk dalam suatu medan listrik yang dihasilkan oleh gas argon jadi nanti dia akan menghasilkan panas yang sangat tinggi disini kemudian atom itu akan melewati tors yang ada plasma tersebut sehingga nanti akan berubah menjadi atom-atom metral ketika dia berubah ke atom-atom akan terjadi proses ionisasi dan eksitasi yang nanti akan ditangkap emisinya oleh sistem optik yang mengukur jumlah emisi yang dihasilkan oleh masing-masing atom tersebut lalu emisi yang dihasilkan dikontensi menjadi nilai absorban dengan menggunakan data recorder yang ada di dalam software yang ada di dalam alat komputer yang dilengkapi dengan software untuk mengontrol parameter-parameter yang digunakan selama pengukuran dari mulai misalnya laju alir gas jumlah sampel yang dimasukkan kemudian temperatur plasma dan lain sebagainya itu bisa dilihat dari komputer yang sudah terinstall software untuk data controlling maupun measuring prosesnya untuk proses analisisnya jadi itu adalah komponen utama kalau kita lihat secara langsung bagian-bagiannya disini ada nebulizer untuk menguapkan sampel disini ada tempat masuknya sampel sampel yang trans masuk ke dalam tabung ini kemudian nanti disini ada supply chamber untuk mengubah larutan menjadi aerosol kemudian disini ada supply gas argon yang nanti akan membawa gas atom yang sudah berubah menjadi aerosol menuju plasma disinilah terjadi proses atomisasi dalam nyala api yang membentuk plasma jadi itu bagian dari instrumen ICP-AES kemudian bagaimana proses munculnya plasma argon tersebut jadi plasma ini menghasilkan panas yang sangat tinggi sampai 10.000 Kelvin suhu pemanasannya dia terbentuk dari adanya proses ionisasi gas yang mengandung konsentrasi ion dan elektron yang sangat tinggi dari gas argon yang di ionisasi tadi jadi disini ion argon itu akan membentuk suatu plasma kemudian jadi pertama gas ini dialirkan disini melalui ruang apa namanya ini ruang untuk pembentukan plasma tadi yang dilengkapi dengan RF coil disini medan listrik yang nanti akan menghasilkan ion-ion argon akan jadi proses ionisasi disini semakin banyak argon yang ionisasi maka dia akan memhasilkan plasma yang akan semakin meningkat suhunya jadi disinilah nanti peningkatan temperatur itu bisa dikendalikan pada level dimana proses ionisasi ini akan terus-menerus berkelanjutkan sampai dia menghasilkan suhu yang diingkat jadi perangkat dari plasma argonnya seperti ini ada aliran gas ada nebulizer gas flow kemudian aluxil gas flow semuanya ini akan mengalir menuju plasma yang nanti akan menghasilkan suatu peningkatan sembuh yang relatif cepat dan tinggi nah ini gambaran apa namanya aslinya jadi plasma argon itu membentuk plasma jadi seperti nyala api tapi dia lebih panas lagi warnanya putih kalau pembakaran biasa kalau kita menggunakan LPG warnanya biru tidak sampai membentuk warna putih kalau warnanya putih ini berarti suhunya sudah sangat tinggi lagi mencapai sekitar 10.000 kelvin kalau dipanaskan lagi katanya api itu akan berubah menjadi hitam ya itulah panas api di neraka yang suhunya tidak sama dengan yang ada di dunia lebih tinggi lagi dari plasma argot nah proses yang terjadi dalam ICPIS ini jadi tadi sudah saya katakan pertama ada proses penguapan desovation misalnya kita punya sampel dalam bentuk larutan ion larutan oksidal logam misalnya atau garam-garam anorganic MH2O plus X-min misalnya nah dia akan menghasilkan MXN ini karena dia sudah kehilangan molekul air ketika dia menguap dia akan membentuk kristal kristal garam kristal garam ini akan terurai melalui proses atomisasi tadi MX ini akan berubah menjadi M plus dan X-min atau menjadi M bintang atau menjadi atom netral nah atom netral ini terjadi pada saat si MX tadi itu masuk ke dalam plasma jadi dia akan berubah menjadi atom netral ini yang disebut sebagai proses atomisasi nah atomisasi ini sebetulnya bisa karena dia suhunya sangat tinggi bisa berlanjut menjadi ionisasi jadi atom netral itu bisa membentuk ion terbentuk ion M plus artinya dia terionisasi menghasilkan ion-ion logam baik ion logam maupun logam yang tidak terionisasi pada suhu tinggi dia akan mengalami proses eksitasi eksitasi itu kehilangan bukan kehilangan perpindahan elektron dari orbital yang rendah ke orbital yang energinya lebih tinggi nah pada saat dia kembali lagi ke keadaan dasar ketika dia terkesitas tadi kan dia kembali ke ground state itu akan melepaskan cahaya yang diemisikan dalam bentuk emisi plot foton dengan nilai hal kaliti ini kan energinya minus hal kaliti itu artinya dia mengemisikan cahaya dalam emisi foton emisi foton inilah yang nanti akan ditangkap oleh detektor jadi semakin banyak atom yang terionisasi dan eksitasi maka semakin besar emisi cahaya yang dihasilkan dan itu akan berbanding lurus dengan konsentrasi dari sampel ion normal jadi itulah prinsip dari ICP IS jadi proses atomisasi dan ionisasi terjadi pada suhu yang sangat tinggi nah kemudian disini kita bisa lihat bahwa dalam sistem optik ICP IS ini ada dua jenis yang bentuknya SOP dan EOP atau sign-on plasma yang disebut sebagai radial street dan ada yang disebut axial street atau NO plasma nah bentuk dari SOP dan EOP ini sebetulnya berkaitan dengan apa namanya karakteristik dari sistem optik masing-masing alat ICP itu sendirinya dan kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing plus minusnya tapi umumnya yang paling banyak digunakan adalah sistem SOP side plasma jadi dia ada di sampingnya sistem optik ada di samping plasma kalau NO plasma dia ada di ujung plasma nah apa perbedaan antara SOP dengan EOP jadi kalau lihat dari sisi aplikasinya SOP itu banyak digunakan untuk matrik sampel yang memiliki konsentrasi tinggi konsentrate sampel jadi sampel yang lebih pekat lebih bagus sampel yang kompleks lebih bagus tapi kalau jumlah sampelnya matriknya sedikit lebih bagus kita menggunakan sistem EOP NO plasma untuk light matrix artinya untuk analit yang jumlah konsentrasinya relatif kecil nah kemudian kalau kita menggunakan sistem SOP itu cocok untuk pengukuran logam-logam alkali seperti natrium kalium detium itu akan menghasilkan kurva yang lebih linia sedangkan kalau kita menggunakan EOP tidak cocok untuk pengukuran logam-logam alkali karena kurva kalibrasinya tidak dan untuk SOP sendiri dia lebih sensitif karena dia bisa mengurangi bentuk spektrum dari pengganggunya oleh spektral interference jadi lebih selektif dan lebih sensitif dibandingkan dengan lebih selektif tapi kalau dibandingkan dengan EOP sensitivitasnya lebih tinggi menggunakan EOP limit deteksinya lebih rendah dibandingkan dengan EOP cuma kadang kalau EOP ini kurang selektif jadi dia bisa mengalami gangguan spektral dari berbagai unsur yang lain itu perbedaan antara SOP dengan EOP kalau kita bandingkan antara tipe AAS PLAM dengan grafit fullness dan ICP AS atau ICP MS disini kita bisa lihat ketiga-tiganya bisa memiliki perbedaan masing-masing dimana kalau kita lihat dari faktor limit deteksinya AAS PLAM itu kurang sensitif limit deteksinya lebih besar dibandingkan dengan grafit fullness dan ICP MS atau ICP AS jadi yang paling sensitif adalah menggunakan ICP bisa mencapai konsentrasi PPT mungkin partotillion tapi kalau AS mungkin satuannya dalam PPM dari sisi akurasi ketiga-tiganya memang menghasilkan pengukuran yang relatif akurat tapi menggunakan AS ini jauh lebih presisi karena dia menggunakan lampu katoda jadi dia bisa lebih selektif panjang gelombang yang kita inginkan kemudian dari range konsentrasi yang digunakan untuk ICP AS ini bisa digunakan konsentrasi yang relatif kecil jadi tadi karena dia lebih sensitif tadi jadi konsentrasi yang dibutuhkan tidak terlalu besar kalau kita menggunakan grafit purness atau lem AS itu level konsentrasi yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif besar begitu pula untuk volume sampel volume sampel yang dibutuhkan juga untuk masing-masing metode memang kalau untuk grafit purness kita tidak membutuhkan banyak sampel yang mungkin dalam satu gram saja cukup kalau sampel purness itu kelebihan yang ketiga jadi grafit purness itu tidak memerlukan banyak sampel yang untuk analisis tapi range konsentrasinya tetap masih kalah dibandingkan ICP AS kemudian jumlah unsur yang bisa dianalisis untuk masing-masing sampel jelas yang paling banyak itu adalah menggunakan ICP hampir semua jenis unsur bisa dianalisis tadi kan hanya sedikit saja yang tidak bisa unsur-unsur halogen dan gas mulia saja yang tidak bisa dianalisis tapi kalau kita menggunakan AS lem AS misalnya itu hanya untuk biasanya unsur-unsur logam saja dan itu pun tergantung dari ada tidaknya lampu patodanya atau sumber cahaya yang spesifik untuk masing-masing logam jadi terbatas untuk pengukuran sampelnya begitu pula untuk grafit purnes grafit purnes juga tidak semua logam bisa dipanaskan dengan menggunakan elektrotermal jadi ada beberapa unsur logam yang tidak bisa dianalisis dengan grafit purnes kalau dari sisi keterampilan operatornya pengalaman operatornya maka AS itu membutuhkan keahlian yang tinggi jadi orang yang bekerja dengan AS itu adalah orang-orang yang berpengalaman karena nanti hasil pengukuran si A dengan si B itu bisa berbeda karena tergantung dari berbagai faktor misalnya dari prevalasi sampel dari optimasi alat dan lain sebagainya tapi untuk ICPIS ini karena proses pengukurannya relatif lebih mudah maka tidak dibutuhkan keterampilannya yang tinggi atau mungkin orang-orang biasa yang belum bekerja dengan alat instrumen pun kalau dia sudah memahami kerja alatnya bisa dilakukan analisis dan yang terakhir dari sisi harga memang ICPMS itu adalah atau ICIS itu adalah alat spekoskopi atomnya sangat canggih dibandingkan dengan metode AS ataupun grafit punas tapi harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan plem atau grafit punas mungkin kalau AS itu 1 miliar ICP itu bisa 10 kali lipat makanya tidak semua lab itu memiliki alat ICP AS atau ICPMS karena harganya yang sangat mahal itu beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode yang bisa kita bandingkan antara plem AS grafit punas dan ICPIS di sini di sini juga ada perbedaan antara AS grafit punas dan ICP dilihat dari beberapa parameter analisisnya misalnya dari suhu kalau menggunakan AS paling tinggi 3.000 3.500 tapi kalau menggunakan ICPMS itu sampai 6.000 bahkan sampai 10.000 Kelvin itu suhu yang bisa dihasilkan sehingga semua unsur itu pasti akan terionisasi jadi gangguan kimia itu bisa dikendalikan kemudian kalau kita menggunakan AS itu kan kita membutuhkan sumber radiasi lampu patoda atau lampu EDL supaya menghasilkan variasi UV visible tapi dengan ICP kita tidak lagi membutuhkan sumber radiasi sama seperti IPS tidak perlu menggunakan lampu patoda dari sisi deteksi limit limit deteksinya AS paling ukurannya sampai ke ppm 1 ppm 2 ppm 0,1 ppm masih terbaca tentu jenis masurnya tapi kalau kita menggunakan grafit punas itu sampai ke ppd bahkan kalau kita menggunakan ICPMS pengukulannya bisa sampai ke level ppt part per ppd jadi 1 ppb ini kan per seribu ppm sama dengan 10 pangkat 3 ppm 0,001 kalau ppt 10 pangkat min 6 ppm jadi sangat kecil lagi ini limit deteksi sangat sensitif kemudian yang berikutnya jumlah zat yang bisa dianalisis elemen yang bisa dianalisis dengan AS sekitar 68 graphic punas malah lebih sedikit tapi kalau kita menggunakan ICPMS itu bisa sampai 82 unsur lebih banyak yang bisa dianalisis dari sisi penggunaan waktu memang satu kali pengukuran mungkin kalau kita menggunakan AS butuh waktu sekitar 10-15 detik untuk mendapatkan hasil pengukurannya kalau menggunakan graphic punas itu jauh lebih lama 3-4 menit untuk satu unsur tapi yang lebih ini lagi adalah menggunakan ICPMS semua elemen bisa diukur kurang dari satu menit ini kelebihannya jadi dia bisa melakukan pengukuran beberapa unsur dalam waktu yang bersamaan kita tidak menggunakan lagi lampu kathoda yang ada di situ hanya perbedaan panjang gelombang atau garis resonansi yang dihasilkan kemudian kelebihan lainnya adalah ICPMS bisa digunakan untuk pengukuran isotop sedangkan yang lain tidak bisa jumlah sampel yang dibutuhkan kalau kita menggunakan AS itu kan butuh banyak sampel kalau graphic punas lebih sedikit kalau ICP juga relatif lebih sedikit dan beberapa bahan yang dibutuhkan disini kalau kita menggunakan AS kita butuh gas pembakar kemudian atau nitrogen oksida lampu holokatoda dan beberapa reagen untuk preparasi atau untuk destruksi sampel juga pelautan standar kemudian untuk grafit purnes hampir sama disini tapi gasnya bisa diganti dengan gas argon kemudian lampunya sama menggunakan lampu holokatoda untuk proses atomisasi menggunakan grafit tube dan menggunakan beberapa reagen dan standar bedanya kalau menggunakan ICT kita tidak membutuhkan lagi lampu holokatoda tapi kita cukup membutuhkan gas argon yang nanti akan dipompak masuk ke dalam water source ini yang akan terjadinya proses ionisasi argon sehingga menghasilkan plasma kemudian standar pompa dan cooling water untuk meninginkannya kemudian itu tadi beberapa perbedaan antara AS grafit purnes claim dan ICP AS dari ketiga metode tersebut memang yang umum digunakan selama ini adalah yang banyak digunakan untuk kepentingan penelitian terutama penelitian di universitas itu AS karena harganya paling murah jadi sekarang kita pelajari dulu yang preparasi dengan AS bagaimana langkah-langkah kerja yang bisa dilakukan untuk analisis dengan AS pertama adalah kita siapkan larutan standar apa itu larutan standar larutan yang konsentrasinya diketahui kalau kita mau mengukur FE maka kita buat standar FE biasanya standar ini dibuat dari larutan yang konsentrasinya sudah ditentukan dengan valid misalnya larutan FE 1000 ppm itu kan ada CRM dari larutan induk itu nanti akan kita encerkan untuk membuat deret standar nanti kita gunakan pembuatan kurvartalitasi kemudian setelah kita siapkan larutan standar tentunya kita harus menyiapkan sampel bagaimana teknik preparasi sampel nanti ada beberapa cara kita lakukan ada distribusi basah ada distribusi kering ada menggunakan digest microwave kemudian setelah sampel kita siap untuk dianalisis kita lakukan pemilihan garis resonansi atau pemilihan lambda maksimum untuk masing-masing unsur garis resonansi ini setiap unsur tentunya berbeda dan ada juga yang sama maka kita harus pintar-pintar memilih panjang gelombang yang spesifik untuk masing-masing unsur bagaimana kalau kita nggak tahu kalau kita nggak tahu kita baca dari literatur literatur ataupun referensi yang berkaitan dengan analisis unsur tersebut misalnya dari jurnal dari katalog dari standar metode yang ada di SMI OAC kemudian EPA dan lain sebagainya kan banyak standar yang bisa digunakan untuk analisis HS misalnya kemudian setelah kita mengetahui garis resonansi yang cocok maka kita lakukan optimasi optimasi disini optimasi alat yang berkaitan dengan pengkondisian kalau kita menggunakan plant berarti harus diatur raju alir gasnya supaya menghasilkan pemanasan yang optimal berapa komposisi asetilennya berapa komposisi udaranya berapa komposisi nitros oksidatnya kalau kita menggunakan NO atau yang lainnya kemudian mengatur posisi burner itu supaya tepat mengarah ke sumber cahaya itu juga harus diatur sedemikian rupa dikalibrasi dan yang terakhir kita lakukan proses auto-zero untuk mengkondisikan supaya alat itu hanya mengukur sampel kita tapi tidak mengukur pelarutnya kita lakukan proses kalibrasi menggunakan blanko kemudian yang berikutnya adalah kita lakukan pembacaan absorbansi labutan standar tujuannya untuk menghasilkan kurva regresi linear yang nanti akan digunakan untuk menghitung konsentrasi sampel jadi kita nanti bikin kurva kalibrasi setelah itu kita baca absorbansi sampelnya lalu kita interpolasikan nilai absorbansi sampel kita ke dalam kurva regresi tadi sehingga kita akan mendapatkan berapa konsentrasi dari sampel usur logam yang kita ukur persekut untuk pengukuran absorbansi itu mirip seperti speklo UPP di mana nilai A berbanding dengan konsentrasi jadi nanti ketika kita petakan dalam bentuk hubungan antara absorbansi konsentrasi kita akan mendapatkan kurva linear berikutnya disini kita bisa lihat ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menyiapkan sampel atau sampel preparation preparasi sampel yang pertama adalah dengan teknik wet digestion atau destruksi basah atau pengabuan basah di mana di sini teknik wet digestion ini membutuhkan adanya pelarut untuk untuk melarutkan musflogam tadi misalnya dengan menggunakan asam treat with acid jadi sampel-sampel endorganic atau sampel organologam atau sampel batu-batuan batu-batuan dihasilkan sampai dia berbentuk halus misalnya kalau sampelnya padatan tapi kalau sampelnya cairan langsung ditambahkan dengan asam kemudian setelah itu dilarutkan menggunakan pelarut yang cocok yang bisa melalutkan garam organ tersebut misalnya disitu sering kita gunakan pelarutnya asam antara lain asam perklorat asam klorida atau asam nitrat kemudian setelah itu kita panaskan lakukan proses digestion dari campuran pelarut tadi dengan sampel kita bila perlu ditambahkan silikat disitu proses digestingnya lalu setelah itu kita biarkan sampai larutan itu menghasilkan larutan jernih yang artinya berarti semua komponen ion logam itu sudah terlarut sempurna di dalam proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam untuk digestion dengan menggunakan metode basah atau web digestion yang kedua ada yang disebut digestion dry icing atau destruksi kering disini tidak menggunakan lautan asam yang digunakan untuk mendestruksi tapi dilakukan pemanasan pada menggunakan furnace jadi pertama sampel ditimbang dimasukkan ke dalam cawan lalu dipanaskan dengan menggunakan furnace laku furnace itu biasa suhunya mencapai sekitar 800-900 derajat celcius sehingga nanti disitu senyawa-senyawa organik akan terurai lalu nanti tinggal sisa abunya saja abunya lalu kita campurkan dengan asam supaya garam-garam atau ion-ion logam yang ada di dalam abu tersebut melarut masuk ke dalam asam tadi setelah itu barulah kita ukur dengan menggunakan spek tapi cara kering ini tidak bisa digunakan untuk PB atau HG soalnya kalau menggunakan PB atau HG nanti sampelnya bisa menguap PB atau HG jadi tidak boleh kita gunakan khususnya untuk partikel-partikel yang mengandung PB ataupun Merkuri yang ketiga ada yang disebut microwave digestion microwave disolution itu adalah tipe yang ketiga dengan menggunakan tekanan tinggi di mana sampel dimasukkan ke dalam suatu alat microwave dengan menggunakan wadah tertentu kemudian ditambahkan dengan asam setelah itu dipanaskan pada suhu 100-200 dengan peningkatan tekanan karena adanya peningkatan tekanan itu maka unsur-unsur program itu nanti akan terlarut menghasilkan larutan sampel yang jermih biasanya untuk microwave ini dilakukan untuk sampel yang semi-solid misalnya dari biologikal material misalnya sampel darah sampel jaringan rambut kulit dan lain sebagainya yang mudah di instruksi kalau batu-batuan tidak bisa kita menggunakan microwave misalnya sampel-sampel parmasi mungkin masih bisa tapi kalau sampel batuan lebih bagus menggunakan dry icing atau menggunakan wet icing kemudian ada lagi cara yang keempat ini khusus untuk merkuri merkuri itu kan termasuk unsur yang volatil pada suhu kamar dia bisa menguap jadi kalau kita panaskan itu bahaya dia bisa kemana-mana nanti keluar udara itu bisa meracuni kita jadi teknik preparasinya kalau kita mau mengukur kadar merkuri kita harus menggunakan sistem cold paper merkuri teknik nah cold paper merkuri teknik ini caranya adalah dengan menggunakan senyawa agen reduksi jadi HG atau raksa itu secara kininya dia bisa direduksi menjadi atom netral dengan mereaksikan sampel yang diduga mengandung merkuri tersebut dengan senyawa agen reduksi yang sangat kuat yaitu SNCL2 atau NA PH4 ini agen produksi yang bisa digunakan untuk mengukur kadar merkuri dan ini dilakukan dalam loss reaction system jadi harus tertutup kenapa harus tertutup karena tadi saya katakan merkuri itu mudah menguap jadi kalau kita reaksikan nanti dia membentuk HG HG yang netral dia bisa terbang kemana-mana kalau tidak dilakukan dalam sistem reaksi tertutup kemudian nanti volatile free HG atau unsur HG yang sudah bebas tadi lalu didorong masuk dari labu reaksi tadi dari tempat rejanya reaksi reduksi tadi menggunakan aliran udara bubbling air atau menggunakan gas argon untuk menuju laruta nanti atom HG ini barulah nanti di angkut dalam bentuk gas stream melalui suatu ketabung yang akan dihubungkan dengan tempat untuk menyimpan mercury tadi atau absorption cell mungkin mirip seperti cupet tapi dengan ukuran yang lebih besar karena dia harus tutup juga setelah itu barulah HG itu dilewatkan ke sumber cahaya jadi arah cahaya nanti melewati absorption cell tadi jadi disitulah nanti terjadi proses absorpsi oleh mercury tadi pada panjang lombang yang spesifik sehingga terjadi proses atomisasi eksitasi atomisasi yang tadi sudah dengan menggunakan reduksi setelah terjadinya eksitasi nanti barulah akan diukur oleh alat AS terkadang sampel selitus juga bisa dipanaskan secara perlahan untuk menghindari konisasi dengan air tapi kalau sampel HG sudah cukup kering tidak perlu kita panaskan dan disini harus hati-hati sekali karena tadi saya katakan HG itu sangat volatil dan mudah menguap sehingga sebelum kita ukur jangan-jangan HG sudah lepas ke atmosfer itu yang mengurangi sensitivitas pengukuran dan bahkan itu juga bisa berbahaya bagi lingkungan kalau HG terlepas masuk ke tubuh kita terhirup itu bisa membahayakan oleh karena itu maka tekniknya tersendiri kalau kita mau mengukur Mercury itu disebut code paper Mercury ada beberapa kelebihan yang bisa diperoleh dengan teknik code paper Mercury bisa meningkatkan sensitivitas apalagi kalau kita naikkan jumlah sampel yang dianalisis diperbesar misalnya itu akan lebih sensitif lagi soalnya HG itu kadang-kadang satuannya paling PPB jalan sampai ke PPM apalagi dalam tubuh itu kalau kita kerakinan atau ada sampel orang yang bekerja di pusat tambang emas misalnya sering digunakan HG itu bisa dianalisis kandungan HG dalam plasma darahnya atau dalam polikel rambutnya apakah dia sebetul akumulasi atau tidak tergantung berapa lama dia kontak dengan jahat tersebut karena code paper ini hanya untuk HG maka tidak bisa diaplikasikan untuk sampel yang lain mungkin PB bisa tapi perlu pemanasan kalau HG kan dia sangat volatil jadi hanya dengan menambahkan pelarut agen prediksi saja dia bisa langsung menguap jadi dia hanya cocok untuk unsur HG dan semua jahat merkuri yang terdapat dalam sampel ini harus dipenpatkan dalam satu tabung reaksi yang memungkinkan terjadinya proses atomisasi dengan penambahan agen prediksi tadi kemudian baru ditindahkan ke sampel sel untuk proses pengukuran dengan metode ini limit deteksinya bisa mencapai 0,02 mg per liter atau 0,02 ppm sama dengan 20 ppb bisa sampai 20 ppb limit deteksinya kalau kurang dari 20 ppb mungkin lebih bagus menggunakan ICP tadi kalau levelnya sangat rendah oke nah ini contoh reparasi sampel untuk ICP dengan menggunakan sistem microwave digestion jadi sampelnya kita masukkan dalam satu wadah yang disebut digestion block kemudian nanti dimasukkan ke dalam alat microwave ini lalu dibuat tekanannya diatur sehingga terjadi proses destruksi beberapa sampel untuk pengukuran dengan ICP ini sebetulnya lebih mudah untuk di preparasinya dibandingkan dengan AS tadi jadi cukup nanti ditaruh saja di dalam wadah ini kemudian dilakukan proses solubilisasi dengan menggunakan asam sehingga menghasilkan ion-ion organik yang akan terurai di dalam alat microwave ini kemudian untuk preparasi sampel sampel dalam AS kita bisa lakukan tadi kan tekniknya itu bisa destruksi basah destruksi kering atau dengan metode microwave di solusi jadi kita pastikan dulu metode mana yang paling cocok misalnya untuk sampel kita sampel itu ada yang bentuknya padat kair gas atau pasta semi solid kira-kira metode yang pas untuk preparasinya yang mana jadi sebelum dilakukan analisis dengan AS pastikan bahwa sampel tadi sudah berupa larutan jernih dan homogen artinya apa semua sampel logamnya itu sudah terlarut sempurna di dalam larut asam kalau masih keruh berarti disitu masih ada unsur-unsur organik yang kemungkinan akan mengotori atau akan mengganggu dalam proses analisis makanya dalam preparasi sampel itu pastikan bahwa sampel yang kita akan analisis itu sudah berubah menjadi larutan jernih artinya semua ion logamnya sudah terlarut sempurna kalau kita punya sampel berupa oli darah serum itu kan kental kompleks maka sebaiknya diencetkan terlebih dahulu atau bisa juga diabukan kemudian baru dilarutkan jadi bisa menggunakan restripsi basah bisa menggunakan restripsi kering kalau untuk sampel yang semi padatan tapi kalau untuk sampel cair lebih baik menggunakan restripsi basah daripada pakai restripsi kering itu biasanya hanya untuk senyawa-senyawa kompleks yang padat atau lebih solid kemudian minimal volume yang diukur untuk pengukuran sampel itu harus mencapai 0,5 militer jangan kurang dari 0,5 karena bisa mengurangi sensitivitas atau tidak terbaca oleh alat instrumen kalau terlalu sedikit dan yang terakhir pastikan bahwa sampel itu bebas dari matriks pengganggu apakah dilakukan proses purifikasi dulu atau mungkin diekstrak dengan menggunakan pelaut tertentu yang bisa menghilangkan pengotor pengotor bisa disaring dan lain sebagainya nah untuk destruksi basah tadi sudah saya jelaskan destruksi basah itu adalah perombakan sampel dengan menggunakan asam kuat baik dalam bentuk tunggal maupun campuran kemudian dioksidasi dengan menggunakan jad oksidator tadi bisa kita gunakan HClO4 sebagai oksidator kemudian pelarut yang digunakan bisa menggunakan asam nitrat asam sulfat asam perklorat atau asam klorida biasanya ada beberapa unsur yang tidak larut dalam asam nitrat maka ditambahkan asam klorida semua pelarut tersebut dapat digunakan baik dalam peradaan tunggal maupun campuran nah disini saya punya tabel sistem periodik untuk unsur-unsur yang bisa dianalisis dengan AS teknik preparasi sampelnya itu beda-beda jadi disini ada kalau yang warnanya kuning muda itu bisa dilakukan di dalam HNO3 contohnya untuk unsur alkali alkali tanah L-I-N-A pralium prubidium cesium berilium magnesium dan seterusnya kromium mangan Fe itu bisa dilakukan menggunakan HNO3 tapi ada juga yang tidak bisa menggunakan HNO3 tapi harus menggunakan HCl contohnya panadium prubidium paladium cesium kiridium latina dan lain sebagainya nah kemudian ada beberapa atau unsur yang juga tidak bisa dilarutkan dengan kedua-duanya. Bisa kita gunakan hidrogen klorida. Kalau kita menggunakan HCL bisa mengendap di sini. Kalau kita menggunakan KG menggunakan HCL bisa jadi HCL. Nanti kan malah itu tidak bisa dibukur. Jadi harus diperhatikan jenis daripada pelarut asam yang dikenakan. Ini sebagai patokan. Kalau yang berwarna putih artinya apa? Yang putih ini tidak bisa diukur dengan alat AAS. Jadi tidak bisa direstruksi. Karena tidak bisa diukur dengan alat AAS, maka dia tidak diberikan warna ini. Yang kedua, kemudian ada yang namanya destruksi kering. Destruksi kering ini merupakan perombakan unsur organik logam menjadi logam-logam anorganik dengan cara pengabuan sampel dalam mapel purnes. Dengan pemanasan. Jadi logam tadi didestruksi dengan cara diabukan, dipanaskan pada suhu tinggi sehingga dia berubah menjadi abu. Lalu nanti si abunya itu kita larutkan dalam pelarut asam. Umumnya destruksi kering ini membutuhkan suhu pemanasan antara 400-800 derajat Celcius. Tapi suhu ini sangat tergantung pada jenis sampel yang akan dianalisis. Jadi makanya ada rangenya. Mungkin bisa sampai 900 juga tergantung jenis sampel. Ini contoh cara destruksi kering ya. Jadi pertama sampel ditimbang, banyak kartu gram, kemudian masukkan dalam cawan porcelain. Lalu dipanaskan pada suhu 105-110 selama 30 menit untuk menghilangkan airnya. Setelah itu lalu diabukan dengan menggunakan tanur ya. Kalau tadi kan di oven saja. Di tanur ini sekitar 6-8 jam. Pada suhu 450-800 tadi sampai sampel itu berubah menjadi abu. Sampel yang sudah menjadi abu kemudian ditambahkan HCL. Lalu dipanaskan dengan hotbed sampai semua abu larut. Abu yang telah larut kemudian dipindahkan ke dalam lapu. Untuk diencerkan dengan ANO3. Baru kita siap untuk analisis. Jadi ini contoh cara melakukan destruksi kering. Biasanya untuk sampel-sampel padatan ini atau yang semi-solid, kita gunakan cara ini. Nah yang ketiga tadi selain preparasi sampel, ada persiapan pemilihan garis resonansi. Yang dimaksud dengan garis resonansi ini adalah panjang gelombang yang menghasilkan proses eksitasi elektron. Atau bisa menyerap cahaya tadi pada tingkat energi tertentu. Nah karena unsur itu memiliki garis resonansi yang banyak, maka kita bisa memilih antara garis resonansi itu mana yang paling tepat. Contohnya misalnya CU itu memiliki dua garis resonansi. FE memiliki tiga garis resonansi. Nah antara CU dengan FE. Di sini kepekaannya berbeda-beda. Pada garis resonansi 324 sama 244, mungkin lebih cocok menggunakan 324, karena dia bisa limit deteksinya lebih rendah misalnya dibandingkan dengan yang 244. Nah kemudian setelah kita mengetahui garis resonansi yang akan digunakan, lalu kita kondisikan alat itu dengan cara dioptimasi. Misalnya tinggi pembakarnya disesuaikan dengan cahaya yang melewati sampel tersebut, sesuai dengan perintasan energinya. Kemudian laju alir gas kita kondisikan juga, berapa gas pembakarnya, berapa persen oksidannya, supaya kita menghasilkan suhu yang optimal untuk proses atomisasi. Jika gas pembakarnya kurang, maka energi yang dihasilkan pun juga akan kurang. Persamaan Boltzmannnya nanti tidak semua atom itu bisa tereksitasi. Sehingga di situ perlu dioptimasi berapa kira-kira komposisi gas yang digunakan sampai menghasilkan pemanasan yang optimal. Nah, kemudian berikutnya disini ada metode penentuan konsentrasi. Untuk analisis kuantitatif, biasanya kita gunakan metode regresi linear dengan membuat kurva kalibrasi menggunakan lalutan standar. Jadi nanti kita akan ukur, pertama kita siapkan lalutan standar dengan rentang konsentrasi tertentu, lalu kita ukur menggunakan AAS, setelah kita dapatkan nilai absorbannya, kita ukur absorbannya tadi ya dengan menggunakan AAS, lalu kita plotkan hubungan antara konsentrasi dengan absorbannya. Kita akan dapatkan kurva kalibrasi yang menghubungkan antara absorbannya dengan nilai konsentrasinya. dari situ kita akan dapatkan persamaan regresi linear dengan nilai linearitas atau profusion absorptive. Profusion prelasinya mendekati satu. Nah, metode ini dilakukan jika konsentrasi sampel tidak terlalu kecil, dan preparasinya mudah dilakukan. Kalau kita juga punya sampel yang banyak, maka kita bisa lakukan analisis dalam waktu yang bersamaan dengan menggunakan lalutan standar yang sama. Jadi jangan sampai nanti, karena sampelnya banyak, kita ukur hari ini dengan besok, itu standarnya beda-beda. Nah, itu tidak bagus ya. Jadi nanti resolusinya atau akurasinya bisa berubah. Kemudian, nah di sini untuk pembuatan kurva kalibrasi, jadi dalam regresi linear ini, pertama kita harus siapkan beberapa lalutan standar, termasuk nanti ada yang lalutan blanko, lalu kita uploadkan, hubungan antara absorban tadi dengan konsentrasi, sehingga kita akan dapatkan kurva kalibrasi. Akurasi pengukuran itu bisa dilihat dari jumlah lalutan standar, dan persamaan yang digunakan untuk menghitung konsentrasi tadi. Contohnya seperti ini, kalau kita punya 6 lalutan standar, 7 dengan blanko, misalnya kita plotkan nilai absorban dengan konsentrasi, sebagai sumu X dan absorban sebagai sumu Y, kita akan dapatkan kurva kalibrasi, hubungan antara absorban dengan konsentrasi. Nah, di sini nanti akan dihasilkan persamaan regresi linear. Jadi, kurva kalibrasi ini sebetulnya memiliki rentang linearitas tertentu, jadi kita harus pastikan ya, berapa konsentrasi tertinggi yang menghasilkan kurva yang linear. Untuk masing-masing logam itu berbeda-beda. Jadi kalau memang belum tahu, maka harus lakukan proses kalidasi. Nah, ini contoh hasil pengukuran ICPIS untuk pembuatan kurva kalibrasi. Contohnya di sini adalah untuk pengukuran CU, pada garis resonansinya 327,396. Di sini ada 4 titik, larutan bangko, kemudian larutan standar 0,1, 1 dan 10 ppm. Kemudian setelah itu kita plotkan, di sini kita akan mendapatkan korelasi dengan nilai 0,999, sudah cukup bagus ya. Hasilnya linear sekali. Bahkan dengan menggunakan software yang kita gunakan untuk mengukur konsentrasi sampel, kita bisa menentukan limit deteksinya di sini. Limit deteksinya 0,018 mg per liter, atau 0,018 ppm. Berarti 18 ppm. untuk mendapatkan pengukuran terbaik. Misalnya di sini kita akan hitung dari kurva regresi. Jadi, kalau kita sudah punya software-nya, dengan sendirinya kita bisa kalkulasikan hasil pengukuran ini. Langsung kita dapatkan korelasi dan limit deteksinya. Bahkan untuk pengukuran sampel, nanti tinggal kita masukkan saja konsentrasi sampel, konsentrasi sampel kita berapa, kita akan dapatkan nilai konsentrasinya di sini. Nah, untuk sampel yang relatif sedikit, maka ada cara yang bisa kita lakukan adalah menggunakan metode standar adisi. Apa yang dimaksud dengan metode standar adisi? Metode standar adisi adalah metode dengan menambahkan larutan standar ke dalam larutan sampel. Jadi, kalau sampel kita sangat rendah, sangat sedikit, kita bisa mengukur kadar pb, tapi sangat kecil. Kita tambahkan standar pb, sehingga kita bisa menghitung perbedaan nilai absorbansi campuran dengan absorbansi sampel, dikurangi dengan absorbansi standar, kita akan dapatkan konsentrasi sampelnya. Jadi, metode ini digunakan jika konsentrasi sampel sangat rendah. Atau matrik sampelnya memiliki gangguan terhadap analit, karena terlalu kompleks misalnya sampelnya, sehingga sulit untuk dideteksi secara langsung. Atau jumlah sampelnya terlalu sedikit, misalnya. Itu juga bisa kita lakukan penambahan larutan standar untuk mengkuantitasikan konsentrasi dari sampel kita. Kemudian di sini ada beberapa contoh gangguan dalam pengukuran dengan AAS. Interference itu adalah gangguan pengukuran. Gangguan pengukuran AAS bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah gangguan non-spektral, ada gangguan spektral. Apa yang dimaksud dengan gangguan non-spektral? Gangguan yang disebabkan bukan karena pengukuran spektrum, tapi karena beberapa faktor, misalnya preparasi sampel, atau proses ionisasinya, di mana di sini kita bisa lihat gangguan non-spektral yang pertama itu bisa karena matrik sampel. Misalnya matrik sampelnya terlalu krat, atau mungkin terlalu kompleks, sampelnya terlalu sedikit, kita bisa lakukan penanggulangannya dengan metode standar adisi. Jadi kalau gangguan matriks, itu bisa kita kondisikan atau kita bisa kendalikan dengan penambahan larutan standar. Tapi kalau gangguan yang kedua, gangguan kimia, chemical interference, itu biasanya terjadi karena adanya unsur atau senyawa-senyawa yang menyebabkan terbentuknya oksida logam yang stabil pada suhu tinggi. Biasanya kalau kita menggunakan AAS, terus unsur-unsur logamnya itu sebagian ada yang membentuk oksida stabil, maka cara penanganannya adalah lakukan pemanasan pada suhu yang lebih tinggi. Using a hotter flame, supaya semua oksida itu bisa terurai menjadi atom-atom yang teral. Jadi cara penanggulangannya bisa dengan proses pemanasan pada suhu tinggi. Gangguan kimia dalam ICP relatif tidak ada, karena suhu pemanasannya sangat tinggi, sehingga semua pasti akan teratomisasi dan teratomisasi. Yang ketiga adalah gangguan ionisasi. Gangguan ionisasi ini terjadi karena adanya unsur-unsur lain yang menyebabkan dia berubah menjadi ion. Caranya bagaimana untuk menanggulangi gangguan ionisasi ini? tambahkan zat-zat yang tadi mengganggu tersebut, supaya dia bisa mengurangi terjadinya gangguan inses tadi. Atau kita kondisikan pemanasannya sampai menghasilkan suhu yang optimum. Jadi gangguan itu bisa disebabkan karena terbentuknya tadi ion-ion yang tidak mengalami atomisasi. Itu juga bisa terjadi. Kemudian yang kedua ada yang namanya gangguan spektral. Gangguan spektral ini bisa disebabkan karena adanya penyerapan background, absorption of background. Background itu maksudnya ada senyawa lain atau ada ion logam lain yang ikut menyerap pada daerah garis resonansi yang sama. Jadi di situ pemilihan panjang gelombangnya harus disesuaikan supaya unsur logam lain itu tidak ikut terbaca. Itu bisa kita koreksi dengan penghitungan efek Z-Man untuk mengetahui berapa nilai lambda yang paling cocok supaya menghilangkan gangguan spektral ini. Di sini gangguan ionisasi misalnya terjadi karena pembentukan ion M plus yang mengakibatkan nilai absorbansi itu menjadi turun dari nilai yang sebenarnya. Ini bisa disebabkan karena energi yang berlebihan. Jadi bisa dikondisikan dengan optimasi lagi alir gas dan gas pembakarnya. Dikondisikan lagi. Kalau interferensi background itu bisa juga karena terbentuknya oksida sehingga gas pembakar itu kurang tepat untuk proses atomisasi. Jadi dia menghasilkan oksida yang stabil. Cara mengatasinya adalah naikkan pemanasannya. Tertinjau ulang penggunaan pembakar sehingga menghasilkan pemanasan yang lebih tinggi. Nah kalau gangguan spektral, contohnya di sini adalah ada dua garis spektrum yang berdekatan seperti panadium dengan aluminium. Sehingga absorpsi antara kedua jahat tersebut akan saling overlapping. Panadium ada di 308. Aluminium juga sama di 308-215. Kalau kita gunakan panjang gelombang ini, maka panadium itu terbaca. Cara mengatasinya bagaimana? Kita pilih garis ressonansi yang lain, yang tidak berdekatan dengan garis ressonansi panadium. Misalnya pilih garis ressonansi di 309-207. Di situ AL masih terbaca, tapi panadium sudah tidak terbaca. Nah, cara mengetahui ini kita baca dari referensi. Kira-kira gelos ressonansi yang paling tepat itu yang mana? Untuk menghindarkan adanya gangguan spektral tadi. Jadi, untuk mengurangi interferensi spektral dalam AS, baik fotometri nyala maupun dengan gravid prunes itu, bisa dilakukan dengan menggunakan monokromator, prisma dan filter yang selektif. Jadi, kita pilih panjang gelombang yang paling tepat untuk menghindari adanya gangguan spektral tadi. Jadi, seleksi di panjang gelombang. Atau bisa juga kita lakukan teknik pemisahan. Misalnya, panadium dengan aluminium dibisahkan dengan kromatografi penuh karyosinya, dia tidak mengganggu dalam pengukuran. Atau di SRAC menggunakan pelabur tertentu yang bisa memisahkan logam A dengan logam yang lain. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa contoh garis resonansi untuk masing-masing unsur, misalnya aluminium, tembaga, galium, besi, raksa, cobal, dan lain sebagainya, itu masing-masing punya interferensinya ada dari unsur yang lain. Seperti aluminium tadi kan dengan panamium. Antimoni dengan nikel, tembaga dengan hiropium, galium dengan magnesium, besi dengan platina, raksa dengan cobal. Jadi, kalau Anda mau mengukur senyawa-senyawa ini, hati-hati, ada nggak kira-kira unsur yang lain yang mengandung garis resonansi yang mirip. Itu yang nanti bisa menyebabkan gangguan spektral. Bagaimana cara menghindarinya? Gangguan spektral ini bisa kita kendalikan dengan memilih panjang gelombang yang cocok. Contohnya di sini AU kita gunakan panjang gelombang 242,795. Ternyata di sini ada dua puncak. Puncak yang hijau itu puncak AU misalnya, puncak yang merah itu puncak penyawa yang lain. Kita pakai yang mana? Nah, ternyata AU itu mengandung interference-nya adalah MN, di 242 ini. Jadi, dia akan terukur, ikut terbaca dalam absorbansi kalau kita menggunakan panjang gelombang 242 ini. Maka kita harus pilih panjang gelombang yang baru, yang kira-kira tidak mengandung interference, tidak menyebabkan adanya gangguan interference. Misalnya di sini kita ubah peak dari AU itu, yang padanya 242, kita ganti dengan 267 nanometer. Dan di sini, bebas dari gangguan interference. Sehingga panjang gelombang inilah yang kita gunakan. Itu ya, cara menghindari adanya gangguan spektrum tadi. Nah, kalau interferensi kimia itu dapat terjadi karena adanya pembentukan senyawa oksida yang stabil, atau terjadi proses ionisasi. Nah, kalau misalnya adanya ion-ion, apa namanya, tadi selain kation, kan ada ion seperti ion fosfat, ion sulfat, itu dia dapat mereduksi atomisasi CA. Sehingga senyawa-senyawa lain ikut tereduksi. Dan ini menyebabkan kecepatan atomisasinya akan terganggu. Nah, dengan demikian, maka carilah kondisi suhu di mana proses ionisasi ini bisa dihindari. Atau bisa kalau untuk pembentukan oksida yang stabil, misalnya, bagaimana caranya supaya senyawa atau suhu bisa terurai. Maka, apa namanya, dengan pemanasan tadi, untuk penentuan kalsium, misalnya karena adanya sulfat atau fosfat, atau terbentuknya oksida yang stabil, itu bisa kita naikkan temperatur nyalanya. Jadi, cara mengatasinya adalah dengan menaikkan suhu nyala. Dengan peningkatan temperatur ini akan menambah kemungkinan sebetulnya atom bebas. Sehingga nanti, misalnya aluminium oksida ini akan terdisosiasi dalam nyala yang lebih tinggi. Bisa kita gunakan nitros oksida, karena lebih tinggi dibandingkan dengan udara asetilat. Jadi, komposisi gasnya bisa kita ubah juga, kalau memang kita mau meningkatkan suhu pemanasan atau temperatur nyala. Nah, berikutnya, selain langkah-langkah analisis, tadi sudah saya jelaskan, gangguan interferensi dalam analisis AS, atau dalam spekloskopi atom, maka sekarang kita beralih ke bagaimana sih aplikasi dari spekloskopi atom. Jadi, kalau kita sudah membahas tentang perbedaan metode AS, ICP-AS, dan rapid fullness, nah, sekarang kita lihat contoh-contoh aplikasi dari spekloskopi atom ini. Spekloskopi atom lebih banyak dimanfaatkan di bidang lingkungan, misalnya untuk analisis cemaran logam pada, tanah, air, udara, dari cemaran industri, kemudian sebaran polutan di dalam air limbah, air laut, air sungai, danau, kemudian mendeteksi kandungan logam dalam ipal, bagaimana kita melakukan proses regenerasi untuk menghilangkan jat-jat pengotor logam dalam air limbah, kita bisa hitung dari berapa banyak logam yang diindapkan, misalnya untuk staj, dan lain sebagainya. Kemudian, di bidang industri petroleum, kemikal, dan polimer, ini juga banyak digunakan, terutama untuk mengetahui kandungan jat-jat aditif yang terdapat di dalam produk-produk kemikal, untuk industri katalis, polimer, sintetik produk, industri pangan, untuk mendeteksi cemaran logam dalam produk-produk makanan, dalam produk minuman, kemudian, apa lagi ya, produk-produk bahan bakar, seperti petroleum, itu juga kan ada penambahan bahan-bahan aditif, atau ada cemaran yang disebabkan oleh penggunaan jat-jat anorganik, misalnya di itu, karena adanya karat, dan lain sebagainya, bisa mempengaruhi kualitas dari produk tersebut. Kemudian, industri metalurgi, untuk pengolahan biji-biji logam, seperti biji besi yang ada di Krakatau Steel, kemudian, lembaga dan emas yang ada di, apa, lembaga pura, peripot, itu bisa kita analisis kandungan logamnya itu dengan AAS. Kemudian, analisis semikonduktor, keramik, industri kaca, dan banyak industri-industri lain yang berkaitan dengan kandungan-kandungan mineral yang ada di dalam suatu matrik sampel, terutama untuk bahan-bahan anorganik. tapi di dalam sistem biologis pun juga, AAS ini bisa berperan, misalnya untuk mengataui tingkat cemaran raksa HG dalam tubuh manusia, bisa diambil dari sampel darah, kemudian sampel rambutnya, di analisis berapa banyak HG yang terakumulasi, atau PB yang terakumulasi di dalam percairan biologis tersebut. Nanti kita bisa tentukan, apakah orang yang bekerja di industri-industri, misalnya, untuk ekstraksi emas, di daerah, kalau di Bogor itu di Pongkor, ada yang di Matapura, ada yang terbaru itu di Slausi, di daerah Minahasa, kalau tidak salah. Itu, ternyata banyak penggunaan unsur HG di situ dalam pengolahan biji emas itu, sehingga menjadi amalgam agar mudah di ekstraksi, ditampakkan raksa. Raksa ini banyak yang lepas ke lingkungan. Kalau masuk ke perairan, ke minum sama tubuh manusia, ke minum sama orang, nanti dia akan terakumulasi dalam tubuh. Dan itu bisa menyebabkan gangguan fungsi syarab, itu yang pernah terjadi di dalam kasus Minah Mata, di mana ikan-ikan yang ada di perairan laut itu tercamar oleh HG, yang dihasilkan dari industri yang di Jepang itu ya, industri semikonduktor mungkin ya. Terus, ikannya dimakan oleh manusia. Nah, ternyata tanpa disadari, ikan-ikan itu banyak mengandung HG dan terakumulasi dalam tubuh manusia, akibatnya terjadilah yang disebut sebagai tragedi Minah Mata. Orang-orang itu teracuni oleh HG sehingga dia fungsi syarabnya terganggu. Jadi orang itu tidak bisa mengontrol pergerakan tubuhnya. Jadi dia seakan-akan, Anda setahulah tragedi Minah Mata itu seperti apa. Itu adalah dampak negatif dari cemaran HG di dalam tubuh manusia. Nah, itu bisa dianalisis dengan menggunakan HS ya. Kemudian dalam sampel daun-daunan, misalnya kita lihat cemaran PB di tanaman-tanaman yang ditanam di pinggir jalan saya. Apakah tingkat kandungan PB-nya sudah semakin tinggi. kemudian produk-produk parmasi ya, bahan obat-obatan, jamu dan lain sebagainya, kadang ada produk-produk obat-obatan ya, yang tercemar oleh logam. Mungkin pada saat dilakukan proses ekstraksi atau mungkin pada saat proses mixing-nya itu ada logam yang terlarut di dalam suspensi obat tersebut sehingga disitu menjadi polutan atau menjadi jad pencemar dalam bahan obat. Jadi intinya adalah aplikasi dari spetoscopi atop ini lebih banyak digunakan untuk pengukuran kuantitatif ya, kadar logam pada berbagai matriks yang atau kadar mineral pada berbagai matriks yang Contohnya ya untuk tress metal bisa kita analisis magnesium dalam bahan-bahan apa ini yang berbahan besi kadang-kadang dicampurkan dengan Mg, kemudian silper, Jn, Cu, tebaga dalam logam cadmium ya, kemudian dalam elektroplating ya, banyak digunakan tress Cooper dalam industri metal yang menggunakan nikel ya, dalam sampel biologis misalnya, zinc ya, dalam suspensi insulin, Cooper dan iron dalam ascorbic acid, sekarang banyak bahan-bahan obat yang menggunakan suplemen tadi ya, misalnya ada Zn, Cu, ada calcium, magnesium, itu bisa diukur dengan menggunakan ASG. Kemudian, pharmaceutical yang tadi ya sudah ya, untuk terapik ini, essential component of production, mineral in multivitamin, kalau Anda bekerja di industri farmasi, ya mungkin, kalau ingin melihat kandungan mineral-mineral tertentu, ya kita mengenalisis. berat bidang industri pengolahan apa, tambang ya, mining industri, tambang emas, tambang tembaga, petroleum, industri minyak bumi, ya, dan industri pangan, ya, analisis Cu, Zn, nikel, dalam minyak nabati, ya, Cooper dalam diran dan sebagainya. Oke, ini ada contoh latihan yang bisa Anda kerjakan, bagaimana cara kita menghitung konsentrasi kalsium dengan menggunakan AS yang diukur pada panjang gelombang 422. Hasil pembacaan konsentrasi kalsium standar ya, ini 0, absorbernya 0, absorbernya 0,194, 3, 0,10, 0,27, 3,9, 0,340, dan seterusnya nanti dari absorber ini ada plotkan ya, menghasilkan kurva regresi dan nanti dihitung berapa nilai R kuadratnya, dan kemudian bagaimana persamaan regresi itu bisa diperoleh untuk menghitung nilai konsentrasi dari CA yang mengeliti absorber 0,194, ini saya kira mudah saja ya, tinggal masukkan ke dalam persamaan regresi dini, nanti cara mendapatkan persamaan regresi dini, sebenarnya kita buat kurva kalibrasi. Oke, nah berikutnya, saya minta untuk tugas kelompok, kelompok 3, Anda cari satu artikel hasil penelitian yang ada hubungannya dengan aplikasi penggunaan AS atau ICP-AES dalam analisis di bidang kimia atau di bidang-bidang yang lain juga boleh ya, bidang farmasi, bidang apa tadi, industri apapun lah ya, yang berkaitan dengan penggunaan alat AS, silakan dicari jurnalnya, sampelnya boleh dari sampel organik atau sampel analganik, terserah Anda. Kemudian, jelaskan tujuan penelitiannya, apa tujuan dilakukan pengukuran usul-usul organ tersebut, misalnya ya. Kemudian, bagaimana cara kerjanya, bagaimana teknik preparasi sampelnya, bagaimana cara optimasi alatnya, bagaimana cara pembuatan standar, dan sebagainya. Kemudian, hasil yang diperoleh dalam bentuk analisis data, nanti berapa kadar usul logam yang ditentukan tersebut, dan faktor apa saja yang mungkin menyebabkan terjadinya gangguan dalam pengukuran, apapun yang berkaitan dengan metode itu, silakan Anda bahas dalam presentasi di kelas. Nanti presentasinya dilakukan, ini bukan seminggu sebelum OTS, salah, tapi dilakukan sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. jadi waktunya kita berikan minggu depan, karena materi AIS sudah selesai, materi spektroskopi atom sudah selesai, berarti minggu depan tinggal presentasi. Untuk tugas individu, Anda tetap membuat resume perkuliahan, seperti biasa, nanti di-upload di kolom tugas AIS sebagai bukti kehadiran Anda pada perkuliahan hari ini. Demikian, untuk penjelasan materi tentang spektroskopi atom, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi? Silakan. Pak, saya mau nanya. Ya, ini siapa? Widia Anggun, Pak. Oke, Widia Anggun, silakan. Apa pertanyaannya? Tadi kan di teknik preparasi sampel yang destruksi basah itu, pas di-digest itu kan bila perlu ditambahkan dengan silikat gitu kan, Pak. Ya. Nah, itu fungsi penambahan silikat itu buat apa? Dan kalau misalnya silikatnya diganti pakai bahan lain itu, bisa atau enggak, Pak? Oke. Dalam teknik destruksi basah, penggunaan silikat itu sebetulnya opsional saja, tidak wajib dilakukan. Kecuali untuk matrik sampel yang sangat kompleks, misalnya seperti dari sampel batu-batuan gitu ya, ataupun sampel yang memiliki kandungan anion yang sangat kompleks ya, seperti misalnya ada pospat atau sulpat ya, sebetulnya itu hanya untuk mengikat mengikat ion-ion anion berganggu yang nanti akan bisa membentuk oksida yang stabil pada saat penguturan AS. Jadi, kalaupun kita menggunakan pemanasan yang tinggi, sebetulnya kandungan sulpat sama pospat itu nanti kan bisa ditanggulangi dengan menaikkan suhu pembakaran. jadi sebetulnya itu hanya untuk menjerat anion-anion yang nanti bisa mengganggu dalam proses pengukuran. Dan itu sebetulnya tidak harus dilakukan ya, kalaupun tidak dilakukan pun tidak masalah, tapi mungkin akan meningkatkan akurasi pengukuran kalau kita tambahkan ke dalam. jadi opsional saja sebetulnya dan itu juga akan membantu proses destruksinya bisa lebih cepat dibandingkan tanpa menggunakan silika. Oke, ada lagi? Apakah sudah cukup jelas? terima kasih. Baik, ada lagi yang bertanyakan? Yang lainnya? Senakan. kalau ada yang bertanyakan? Saya masih punya waktu, sebetul 5 menit. Terima kasih. terima kasih. baik, kalau tidak ada lagi yang bertanyakan, saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu, silakan nanti dibuat resumennya untuk tugas individu, dan minggu depan kita lanjutkan dengan presentasi kelompok tiga mengenai aplikasi dari spekulaskopi atom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. terima kasih, Pak.